selamat menikmati wilopo ini bertugas pada periode 3 April 1952 sampai 3 Juni 1953 wilopo adalah seorang perdana menteri Indonesia ke-7 latar belakang terbentuknya kabinet wilopo ini didasari dengan bubarnya kabinet Sukiman Suwirio yang terjerat kasus MSA pada tanggal 1 Maret 1952 Soekarno menunjuk sidik Jojo Soekarto dari partai PNI dan Prawoto Mankusas Mito dari partai Masyumi untuk menjadi formatur kabinet Soekarno berharap ditunjuknya kedua toko politik ini dapat membangun kabinet yang kuat serta mendapat dukungan yang cukup dari parlemen namun keinginan Soekarno tidak dapat terpenuhi karena sidik dan Prawoto tidak mendapat dukungan penuh dari parlemen sidik dan Prawoto kemudian mengembalikan mandatnya kepada presiden pada 19 Maret 1952 Soekarno akhirnya menunjuk wilopo sebagai formatur kabinet yang baru kabinet wilopo ini menjadi kabinet second artinya kabinet ini berisikan jajaran para tokoh yang ahli dalam bidangnya bukan hanya dari partai politik tertentu susunannya ada 16 yang pertama Menteri Luar Negeri yaitu wilopo yang berhenti pada tanggal 29 April 1952 dan dilanjutkan oleh Mokarto yang diangkat pada tanggal 29 April 1952 yang kedua Menteri Dalam Negeri yaitu Muhammad Roem yang ketiga Menteri Pertahanan yaitu Sri Sultan Hamengkubowono IX berhenti pada tanggal 2 Juni 1953 dan Wilopo diangkat pada tanggal 2 Juni 1953 yang keempat Menteri Kehakiman yaitu Lukman Wiradinata yang kelima Menteri Penerangan yaitu Arnold Mononutu yang keenam Menteri Keuangan yaitu Sumitro Jojo Hadi Kusumo yang ketujuh Menteri Pertanian yaitu Muhammad Sarjan yang kedelapan Menteri Perekonomian yaitu Sumanang yang kesembilan Menteri Perhubungan yaitu Juwanda yang kesepuluh Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga yaitu Suwarto yang kesebelas Menteri Perburuhan yaitu Iskandar Teja Sukmana yang kedua belas Menteri Sosial yaitu Anwar Jokro Aminoto berhenti pada tanggal 9 Mei 1953 dan Panji Suroso diangkat pada tanggal 9 Mei 1953 yang ketiga belas yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Badir Johan yang keempat belas Menteri Agama yaitu Fakih Usman yang kelima belas Menteri Kesehatan yaitu J. Leimana dan yang terakhir yang keenam belas yaitu Menteri Urusan Pegawai Panji Suroso yang diberhentikan pada tanggal 11 Mei 1953 Pada masa Kabinet Wilopo Wilopo merumuskan 6 program kerja yang pertama yaitu Organisasi Negara 1. Melaksanakan pemilihan umum untuk konstituen dan dewan-dewan daerah 2. Menyelesaikan penyelenggaraan dan mengisi otonomi daerah 3. Menyederhanakan Organisasi Pemerintah Pusat Program kerja yang kedua yaitu Kemakmuran 1. Memajukan tingkat penghidupan rakyat dengan mempertinggi produksi nasional terutama bahan makanan rakyat 2. Melanjutkan usaha perubahan agrarian Program kerja yang ketiga yaitu Keamanan menjalankan segala sesuatu untuk mengatasi masalah keamanan dengan kebijaksanaan sebagai negara hukum dan menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara serta memperkembangkan tenaga masyarakat untuk menjamin keamanan dan ketentraman Program kerja yang keempat yaitu Perburuhan 3. Memperlengkapkan perundang-undangan perburuhan untuk meninggikan derajatnya kaum buruh guna menjamin proses produksi nasional Program kerja yang kelima yaitu Pendidikan dan Pengajaran Mempercepat usaha-usaha perbaikan untuk pembaharuan pendidikan dan pengajaran Program kerja yang terakhir yaitu Luar Negeri 1. Mengisi politik luar negeri yang bebas dengan aktivitas yang sesuai dengan kewajiban kita dalam kekeluargaan bangsa-bangsa dan dengan kepentingan nasional menuju perdamaian dunia 2. Menyelesaikan penyelenggaraan perhubungan Indonesia-Nederland atas dasar unit statute menjadi hubungan berdasarkan perjanjian internasional biasa yang menghilangkan hasil-hasil KMB yang merugikan rakyat dan negara 3. Meneruskan perjuangan memasukkan Irian Barat dalam wilayah Indonesia secepatnya Jatuhnya Kabinet Wilopo Sayangnya Kabinet Wilopo hanya bisa berlangsung selama satu tahun Semasa Kabinet Wilopo berlangsung muncullah berbagai gerakan separatisme yang kemudian mengganggu stabilitas pemerintahan Kabinet Wilopo jatuh karena dianggap bersalah terhadap penyelesaian persoalan tanah perkebunan di Sumatera Utara yaitu peristiwa Tanjung Merawak milik modal asing Peristiwa di Tanjung Merawak ini terjadi karena pemerintahan telah menyerahkan kembali tanah Daily Planters Green Mijing atau DVP yang sudah lama ditinggalkan oleh pemiliknya Penyerahan ini pun berlangsung pada masa Kabinet Wilopo Saat itu polisi dikerahkan untuk mengusir para petani yang menggarap DVP tanpa izin Peristiwa ini kemudian memakan lima korban jiwa Parlemen serta pers bereaksi keras pada peristiwa ini Akibatnya pada 2 Juni 1953 Wilopo resmi mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno Mungkin itu saja penjelasan saya tentang Kabinet Wilopo Sekian, terima kasih Terima kasih